Maka demikian juga ketika kita ingin menasihati manusia Ya nasihatilah dia, bimbinglah dia Ya dari sisi positif yang dimilikinya Angkat, apa namanya kita katakan Semangatnya, kepercayaan dirinya untuk kembali ke jalan Allah melalui pendekatan positif Bukan pendekatan negatif Ya kadang-kadang manusia itu punya semangat Punya kepercayaan diri untuk jadi orang baik Ketika disebut sisi positifnya Wah sebenarnya fulan, kamu ini punya potensi begini-begini Kamu sebenarnya bisa jadi baik Kamu ini orang baik Padahal dia buat mahasiat Tujuannya untuk apa? Agar dia punya motivasi Dia punya kepercayaan diri untuk menjadi orang yang baik Tapi kalau kita jatuhkan dia Kita kocokkan dia Kita bully, disini dibully kan begitu ya Maka mungkin dia akan mengatakan Memang saya ini buruk Maka mendingan jadi orang buruk aja Gak bisa jadi orang baik Memang saya ini gak bisa jadi orang baik Dia akan tambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini maksiat Ya Beda dengan apa? Bid'a Kalau bid'a sebaliknya Kalau disebutkan kebaikannya Sisi positifnya Dia tambah gila bid'a Maka kalau ahli bid'a Sebut keburukannya saja Kenapa? Karena kalau disebutkan kebaikannya Sisi positifnya Dia bertambah gila dengan bid'a Dia gak tahu bahwa dia itu buruk Para jemaah yang melihatkan Allah ya Karena dia menganggap dirinya apa? Alim Kan begitu ya Dirinya soleh Kan begitu Ahli bid'a kan seperti itu Dia menganggap dirinya apa? Alim Soleh Baik Kan begitu Nah kalau kita masuk dari sisi positifnya Ya tambah gila bid'a Puluhan kamu ini baik Masya Allah ya tambahlah bid'anya Nah ini orang gak tahu bahwa dia punya sisi negatif Maka perlu dilecet dia dengan apa? Ya dengan menyebutkan sisi negatifnya Maka para ulama ketika menasihati ahli bid'a Mereka menyebutkan sisi negatif Bukan positif Karena kalau disebut sisi positifnya Ahli bid'a tambah gila Tambah banyak Tambah semangat dia buat bid'a Nah beda dengan maksiat Orang maksiat ini kan dia terpuruk Dia merasa bisa gak ya Aku jadi orang baik kan begitu ya Dia gak tahu bahwa dia punya kebaikan Maka masuk dari sisi positifnya Ya Coba dia pasti punya kelebihan ini Seburuk-burunya orang jatuh dalam maksiat Maksiat apa? Silahkanlah sebut maksiat apa yang paling buruk Ya Dia punya sisi positif Dan angkat dia keluar dari maksiat itu dari Sisi positif yang dia miliki Kasih dia motivasi Sehingga dia punya kepercayaan diri Untuk bangkit kembali Jangan bantu syaitan untuk lebih menyesatkan Dan membuat dirinya terpuruk Maka kalau ada saudara kita ingin taubat Sambut tangannya Tuntun tangannya kepada Allah Kepada jalan Allah Jangan malah membuat dia putus asa Sehingga merasa Aduh saya ini memang buruk Saya ini memang jahat Mendingan jadi banding aja sekali Akhirnya dia tambah jauh dari Allah SWT Orang ini perlu tahu bahwa dia punya sisi positif Hingga dia bisa meninggalkan Sisi negatif yang itu dia akui Dia sadari pada dirinya Ikhwanifiddin ma'ashir al-muslimin Rahimani wa rahimakumullah Maka Kaedahnya Para jaminankan Allah Kaedahnya Sekecil-kecil bid'ah Ya Sekecil-kecil bid'ah Susah Pelakunya itu bertawabat dari bid'ah tersebut Sekecil-kecil bid'ah Serendah-rendah bid'ah Susah Untuk bertawabat Mengaku bahwa dia buruk Ya Bahwa dia salah Itu susah Ya apalagi dia Sandar sendiri gitu Susah itu Kecuali dapat mu'jizat dari langit Ya Dari Hidayah dari Allah SWT Tapi sebaliknya Seberat-berat Maksiat Seberat-berat Maksiat Masih ada peluang Bagi pelakunya untuk kembali kepada Allah SWT Karena Sifat dari dosa itu Ya Maksiat itu Adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi Apa kata Nabi? Al-Ithmu Ma'angka fi sadrik Dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam hatimu Mengganjal disini Ya Ada ganjalan disini Kalau kita buat dosa Gak nyaman disini Gak bisa kita tutupi dengan senyum kita Kita tertawa lepas Puas Seolah-olah kita senang buat mahasiat Tidak Disini ini Kalau dia seorang Muslim Allah SWT Menitipkan pada hatinya seorang waiz namanya Seperti yang disebutkan di dalam hadis Nawaz bin Sam'an Apa itu waiz? Waizullah fi kalbi kulli Muslim Penasihat Allah Yang ada di dalam hati setiap Muslim Ada itu Maka akan terbetik dalam hatinya Untuk kembali Ini jelek ini Ini gak pantas ini Ya seperti itu Ya maka Para jaman akan Allah Jangan jadi pembantu syetan Untuk menghalangi dan menyesatkan manusia dari kebenaran Menghalangi dan menjauhkan manusia dari kebenaran Karena syetan Ya akan merekrut manusia-manusia Yang bisa dijadikan sebagai corongnya Ya untuk melancarkan misinya Y�M Kami akan terima kasih Terima kasih.